Halo kakak-kakak hebat, ketemu lagi di Sekolah Politik Jalanan Latifa. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kakak Julian yang sudah saya siapkan di belakang ini. Sekolah Politik Jalanan Latifa selalu hadir untuk kakak-kakak hebat dan teman-teman semua yang pada pengen tahu apa sih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di kepala kita soal politik yang gak tahu mau ditanyain kemana. Nah, Sekolah Politik Jalanan Latifa akan berusaha menjawab pertanyaan kamu-kamu semua. Apakah sistem di suatu negara itu bisa dirubah dari kerajaan menjadi kepresidenan atau sebaliknya? Pertanyaan dari kakak Julian yang pertama adalah Apakah sistem di suatu negara bisa berubah dari kerajaan ke kepresidenan atau sebaliknya? Nah, ketika kita membicarakan sistem kenegaraan di sebuah negara, maka itu bisa memilih antara misalnya monarki, presidensil, atau sebagainya lainnya. Tetapi kali ini saya kerucutkan hanya untuk dua. Memang dari monarki bisa menuju ke kepresidenan, Ataupun dari sini menjadi monarki ini ada juga ya. Apa yang bisa merubah ini itu antara lain kalau, 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 misalnya kalau yang terjadi di Perancis adalah revolusi. Ini kalau misalnya terjadi di dalam negara tersebut chaos yang besar atau dirasa perlu ada perubahan yang signifikan dalam sistem kenegaraan, maka biasanya ada, bukan biasanya ada ya, kerap terjadi revolusi yang akhirnya membuat negara tersebut merubah sistem kenegaraannya. Ada juga yang terjadi karena reformasi. Dari yang sistem misalnya yang otoriter sebelumnya menjadi sistem yang lebih demokratis, walaupun sama-sama presidensil. Kalau misalnya ada keputusan di Parlemen, atau di Parlemen pokoknya di tingkat wakil rakyat lah, ada keputusan untuk merubah sistem negara tersebut yang diamini oleh semua yang hadir, atau secara musyawarah itu ditetapkan untuk dirubah, maka memang bisa sistem kenegaraan itu berubah. Namun di sini saya akan memberikan catatan teman-teman semua, nggak usah dicoba untuk merubah sistem kenegaraan misalnya di Indonesia atau negara-negara lain, karena setiap sistem kenegaraan itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan sistem kenegaraan itu semakin kuat dengan menyocokkan diri sesuai dengan culture negara-bangsa tersebut. Jadi kita tidak boleh melihat sistem kenegaraan negara lain itu lebih bagus semerta-merta begitu saja, tanpa menelisik bagaimana sih kultur dari masyarakat tersebut. Jadi kalau misalnya seperti contoh, bisa saja demokrasi yang ditetapkan di Amerika Serikat itu sangat cocok dan mungkin kita lihat bagus di Indonesia, namun tidak melihat bahwa ada culture di sana yang sangat cocok dengan itu, lalu kita menganggap, ah demokrasi di Indonesia kok nggak kayak di Amerika sih? Jadi kita harus melihat ulang perbedaan kultur masyarakat di Indonesia dan juga di United States. Dan tentu saja di negara-negara lainnya. Dengan begini kita bisa lebih bijaksana dalam melihat bagaimana perputaran politik pemerintahan di sebuah negara. Nah selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Cara melihat partai politik itu baik atau tidaknya itu dari mana ya kak? Cara melihat partai politik baik atau tidaknya untuk didukung oleh masyarakat. Nah ini adalah pertanyaan yang tricky sekali buat saya ya. Jadi kalau kita bilang, wah jadi Latifah bakalan ngecengin ini partai mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Jadi saya akan menyimpulkan sesimpel, ada partai politik yang baik dan partai politik yang mungkin kurang oke. Nah kalau kakak-kakak kita membicarakan partai politik yang ada di Indonesia, maka nomor satu partai tersebut harus memiliki ideologi Pancasila. Nah parpol yang memiliki ideologi Pancasila itu menjadi sebuah keharusan yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua adalah partai yang punya visi dan misi panjang untuk kemajuan Indonesia. Jadi tidak semerta-merta hanya partai memikirkan bagaimana agar demokrasi di Indonesia itu bisa berkembang lebih dewasa lagi. Tetapi partai memikirkan berbagai macam aspek agar Indonesia itu menjadi negara yang lebih makmur. Nah yang ketiga terdiri dari tokoh-tokoh yang matang, tokoh-tokoh matang, dan juga tokoh-tokoh yang siap regenerasi. Karena di masa kini ketika jumlah anak muda para milenial dan generasi Z itu semakin besar dalam demografi, maka partai politik pun harus menyesuaikan diri. Nah kalau para-para senior di partai politik tidak siap untuk regenerasi, maka ini akan menjadi mungkin partai yang kurang oke bagi anak-anak muda atau generasi-generasi baru yang mau masuk ke partai politik. Jadi di sini saya akan masukkan tidak siap regenerasi. Lalu yang keempat di sini saya akan tulis kalau siap dengan tantangan jaman. Jadi kalau begitu yang di sini adalah partai yang terbuai dengan masa lalu. Nah kakak-kakak saya rasa saya akan sharing 4 dan 2 poin ini saja. Yang jelas apapun itu kalau kita melihat partainya, oh ini ternyata kurang oke, bukan berarti kakak masuk ke partai itu tidak mendapatkan kesempatan untuk membuat partainya menjadi partai yang baik untuk orang-orang baru berikutnya. Kita semua sebagai anak muda dan juga senior-senior yang baru masuk ke partai politik tentu punya kesempatan yang sama untuk membuat tempat kita yang baru atau partai politik kita menjadi tempat yang lebih baik lagi untuk generasi selanjutnya yang masuk ke partai kita. Nah saya rasa itu saja untuk jawaban saya di SPJL kali ini. Semoga kakak-kakak hebat semua, puas dengan jawaban saya. Dan apabila ada yang mau ditanyakan lagi, bisa langsung bertanya di email yang saya sertakan di bawah ini. Sekolah Politik Jalanan Latifah selalu hadir setiap hari Rabu jam 7 malam di Youtube kesayangan kamu, Youtube Latifah Ansori. Sampai jumpa lagi di SPJL berikutnya. Dadah!